Film Indonesia dulu tuh dikontrol Departemen Penerangan. Pemerintah punya hak memberi catatan-catatan. Kalau judulnya kurang cocok bisa. Misalnya kiri-kanan oke itu harus diganti jadi kanan-kiri oke. Karena kalau kiri itu berarti komunis. Jadi proses kami bekerja itu biasanya gitu. Skrip itu tidak ditulis di kota. Tentu saja basicnya di ruang development. Tapi finalisasinya itu gue bawa dulu ke sebuah tempat gitu. Gue motret yang banyak. Terus gue bawa lagi ke dalam gitu. Gue cerita ke Mira gitu. Ini lokasinya kayak gini nih nanti. Pelan-pelan dia ditulis sampai menjadi punya tekstur gitu. Petualangan Sherina itu sepanjang proses development script. Bolak-balik ke sana. Oh iya gue mencari lokasi. Gue menemukan lokasi. Gue tulis lagi. Gue gak punya spesifik waktu dengan keluarga untuk gue pergi liburan. Tekniknya tuh mungkin gini nah. Gimana mas? Sebelum keluarga dateng. Lo mesti 5 hari lo sendiri. Oh gitu tekniknya. Sorry ya. Gue punya ide. Mas Riri ya. Gue punya ide. Mas Riri. Selamat datang kembali di Inframe. Bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Kalau kamu suka sama konten ini atau konten kita yang lain. Bisa like atau komen untuk membantu konten ini. Sampai ke teman-teman kamu. Dan hari ini di Inframe. Akhirnya kita kedatangan mas Riri Riza. Wah iya. Udah pernah upload sih waktu petualangan Sherina. Tapi kan ini lebih menggali perjalanannya mas Riri. Yang sudah panjang ya mas ya. Kita mulai ceritanya mulai dari awal banget. Boleh gak mas? Wah let's go. Lahir di Makassar. Iya. Jatuh cinta sama sinemanya. Kenapa tuh kalau boleh tau? Bokap gue itu dulu kerja di Departemen Penerangan. Yang ngurusin film. Ngurusin tuh dalam artinya ngontrol. Jadi film Indonesia dulu tuh dikontrol Departemen Penerangan. Pak Harmoko ya? Apa sih belum Pak Harmoko? Sebelumnya tuh ada yang namanya Pak Alimurtopo. Gue hafal deh karena bokap ya. Dan itu tentara. Jadi dulu itu film itu dibawah kendali pertahanan keamanan. Jangan sampai membuat orang memberontak. Jadi dulu setiap kali siapapun mau membuat film. Konsepnya itu sinopsisnya tuh. Gue inget banget itu bentuk suratnya tuh ada kayak permohonan gitu. Izin. Lo harus tulis sinopsis film lo apa. Kru nya siapa aja. Dan dia nomor anggota asosiasi. Atau organisasi yang diakui pemerintahnya tuh apa gitu. Dan ada skenario yang harus diajukan gitu. Dan pemerintah punya hak. Departemen Penerangan itu punya hak untuk memberi catatan-catatan. Kalau judulnya kurang cocok bisa. Misalnya kiri kanan oke itu harus diganti jadi kanan kiri oke. Karena kalau kiri itu berarti lebih left wing komunis gitu. Atau muset ya ribet amat. Nah bokap di Makassar. Karena dia bekerja. Dia sih orangnya dia pegawai negeri sipil yang sangat konservatif gitu ya. Dan kita hidup di dalam keluarga yang. Ya gue hari Selasa dan Kemis kalau gak salah harus ada guru ngaji yang dateng gitu. Tapi gue boleh main sepeda. Sampai maghrib kalau udah maghrib gue udah suruh pulang gitu. Dan gue sering dibawa nonton ke beberapa teman. Tapi film tidak pernah menjadi sesuatu yang terlalu istimewa buat kami di masa itu. Gue tiga orang kakak adek yang usianya deket cowok semua. Musik main sepeda dan itu yang paling utama. Jadi gue lebih banyak denger musik pop gitu. Jadi gue udah kenal Michael Jackson, Rolling Stones, The Beatles. Terus gue begitu masuk SMP gue udah mulai denger Genesis, Yes. Musik-musik yang sulit itu gitu. Jadi itu yang lebih menyerap perhatian gue sebagai remaja gitu dibanding film. Gue sering dapet keluarga kami sering dapet tiket gratis nonton. Tapi gue merasa itu lewat-lewat aja. Gue inget nonton film yang lebih impresif itu kalau mau Natal. Karena dulu di TVRI itu ada memutar film-film Natal yang bagus menurut gue. Dan biasanya settingnya kan kalau Natal itu kan dunia itu kayak putih semua gitu ya. Samuel Seder kita gak tau dimana gitu ya. Di Eropa atau di Amerika. Itu kehidupan itu sepertinya kulkas orang selalu penuh. Makanan orang-orang barat itu ya kayaknya makanannya enak-enak. Semua itu kayak menggelitik pikiran gue sebagai riri kecil waktu itu. Karena kehidupan di Makassar ya panas banget ya. Dan keras gitu ya. Beruruh salju ya. Pengen salju gitu pengen liat itu gitu. Dan pengen liat kota Jakarta yang di film Indonesia tuh kan kota Jakarta tuh gedung-gedung tinggi gitu. Itu yang tinggal di kepala gue di masa itu. Nah lulus SMA lah. Itu gue pengen sekolah musik tadinya. Gue pernah jadi aspiring musician. Bukan pencipta lagu ya. Gue suka main band rock aja karena gue main drama. Dan gue pengen banget melihat kemungkinan belajar musik. Tapi ternyata kayaknya semestanya tidak terlalu mendukung gue untuk sekolah musik. Karena gue dateng ke IKJ itu mau belajar musik Nas. Gue pengen tau sekolah musik kayak apa ya. Tapi ternyata bangkrut sekolah musiknya. Karena gak ada yang ngedaftar. Jadi dulu tuh di IKJ ada musik. Ada-ada jurusan musik. Tapi wah keren banget sih gue dateng ke IKJ itu. Sekolah tuh kayak apa ya. Ada pohon besar terus matahari tembus-tembus gitu. Terus ada satu orang. Di sini tuh ada yang latihan teater. Hohohoho gitu. Bangsanya Bang Yayu, Unru, Didi Petet, Matias Mucus gitu. Terus sebelah sini ada gondrong banget ya. Gak pake baju, latihan ram, terrrr, tak, 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 terrrr gitu. Gue bilang, wah kira yang ini nih, permisi bang gitu. Sekolah musik di sini. Terus dia bilang gini, mau ngapain loh? Saya mau sekolah musik. Percuma. Sekolah ini bangkrut gak ada yang ngedaftar udah berapa tahun. Tutup. Dan galak banget gak pake baju. Gue bilang, buset deh ini ngeri banget ya. Jadi gue liat-liat sekolah seni rupa disitu. Eh, ada sekolah jurusan sinematografi. Wow, sinematografi. Gue deket-deket, gue ambil brosurnya. Dan udah gue bawa brosurnya. Gue gak pernah punya pikiran bahwa film itu dipelajari gitu. Gak kebayang sama sekali sama gue. Tapi gue punya temen-temen SMA yang cukup deket ya. Terus gue, ini gimana ya? Ini apa ya maksudnya? Udah, lu kesini aja. Ini ada musiknya, ada apa. Jadi ada musik juga. Terus gue kasih liat ke bokap dong. Bokap gue kayaknya lebih excited dengan ini. Karena tadinya dia ngeri banget. Gue membayangkan gue mau sekolah musik gitu. Tapi sempet mengizinkan. Oh, dia mengizinkan. Pokoknya lo sekolah ya. Pokoknya sekolah. Oh, apapun. Tapi harus belajar. Moderat juga ya? Iya. Akhirnya dia kayaknya percaya bahwa ya lo harus belajar. Pokoknya lo belajar. Dan dia lebih excited dengan ide sekolah film. Berarti at that point Mas Riri ngambil brosur sinematografi itu status itu bukan kayak maniak film atau aspiring filmmaker. Enggak ya? Sama sekali tidak. Dan di masa itu juga kita gak ada tuh film pendek tuh kita gak kenal. Gue ingat tahun 88 menjelang gue lulus sekolah. Cudnya Adin dirilis. Dan itu sih agak-agak blow me away ya. Wah, Cudnya Adin sih. Menonton Cudnya Adin sih. Cudnya Adin di masa itu. Itu udah mulai ada XX1 di Jalan Tamrin. Dan di Kartika Chandra di Gatot Subroto. Ada di Arion di sebuah mall kecil di Rompangon. Dan melihat itu. Gue udah mulai mikir gila ya film bisa begini ya. Ternyata gitu. Dan itu kayaknya mempengaruhi juga ya. Jadi begitu gue masuk ke sekolah film. Gue ketemu masih guru-guru yang masih bekerja dengan Usmar Ismail. Pernah satu minggu Teguh Karya datang ke sekolah. Ke kampus gitu. Dan cerita tentang film barunya. Nyak Abasa aku pernah syuting di kampus waktu gue masih disitu. Jadi gue melihat. Wow. Ini orang-orang yang berbeda dengan film yang selama ini gue lihat. Di bioskop-bioskop Indonesia ya. Darah seninya dari mana sih mes? Bokap nyokap seniman juga. Enggak sih. Itu dia bokap pegawai negeri. Ya siapa tau di pegawai negeri statusnya. Tapi di luarnya di sekolah dia main musik. Sama sekali enggak. Tapi bokap itu kayaknya punya apresiasi yang bagus tentang musik gitu ya. Dan dia mendorong-dorong. Dia membuka aja kemungkinan. Contohnya apa? Kita dulu pernah punya TV beberapa di rumah ya. Karena orang penerangan kan selalu dapet jatah lah gitu ya. Di rumah gue tuh ada TV gede banget. 32 inch gitu. Yang kita juga enggak ngerti. Ya gue nonton konser sih. Pakai Betamax gitu. Rolling Stone atau Genesis gitu. Atau heavy metal gitu. Kencang gue seneng-seneng aja. Tapi begitu kebanyakan. Kita bertiga mulai kompromi. Kita minta apa yuk. Tuker aja deh. Beli drum gitu. Boleh sama dia. Iya artinya open banget ya. Maksudnya anak aja mau kuliah musik aja. Sempet diijinin gitu. Berarti kan memang. Dan gue inget selalu ada jatah uang untuk beli buku sama beli kaset. Di masa pertumbuhan gue waktu itu ya. Tapi ya itu aja gitu. Selebihnya kakak gue yang sekarang tinggal di Amerika. Dia belajar seni rupa. Dia belajar desain produk. Terus dia pindah ke Amerika untuk belajar. Dia lulus sekolah seni rupa di sana. Jadi dia ngasih gue informasi. Tentang musik dalam bentuk majalah. Yang akhirnya membawa gue ke cerita gitu. Ternyata tuh orang kayak drummer-drummer gede dunia itu. Ada biografinya. Dan gue suka baca itu. Gue mencintai cerita-cerita gitu. Dan mungkin dari situ agak-agak transformasi ke filmnya juga. Lebih gampang. Setelah kuliah film jadi lebih menyempatkan. Atau jadi lebih rutin nonton bioskop? Otomatis. Karena waktu. Kita kalau sekolah film di IKJ itu. Kita harus nonton semua klasik gitu ya. Jadi ya film-filmnya Eisenstein, George Mellius. Nonton dokumentari-dokumentari basic yang utama gitu ya. Belajar sejarah film. Jadi kayak French New Wave itu gue sangat terpesona sama French New Wave. Dan bersama beberapa temen gitu ya. Ada beberapa juga nih unik ya. Di IKJ itu anak-anak musik IKJ itu. Itu mereka punya kineclub. Dan itu agak underground. Malam. Jadi jam-jam 10, jam 11 malam itu di jurusan musik itu lampunya suka nyala. Dan mereka muter-muter film susah. Kita nyebutnya film susah. Film susah itu apa? Film dari New German Cinema. Yang isinya cuma ngobrol gitu ya. Film berat gitu ya. Film-film berat gitu. Terus film French New Wave dari pusat kebudayaan Perancis. Di bawah situ diputar. Gue antara lain terekspos sama cinema itu juga selain dari dosen-dosen yang keren ini. Itu dari senior-senior gede musik gitu. Sampai sekarang mereka masih punya club itu tuh. Ada satu alumni IKJ namanya Bang Arjuna. Wah keren banget orang-orang rambutnya. Kayak musisi-musisi progressive rock tahun 70-an gitu. Dan itu kalau bicara film. Wah gila. Dan dia punya koleksi film yang banyak sekali di rumahnya. Yang buat gue tuh kayak. Ternyata film itu begitu kompleks dan dalam gitu. Kalau Mbak Mira kan sempat di agensi tuh. Maksudnya sebelum gue film nih ya. Sebelum bener-bener terjun sebagai produser film. Dari produser iklan. Nah maksudnya kan waktu ada gap tuh. Antara lulus kuliah sampe ngedirect film pertama tuh. Iya. Jadi gue lulus tahun 92-93. Sebenernya itu waktu yang menarik. Maksudnya gini. Film Indonesia gak ada sama sekali. Jadi gue juga gak ngebayang. Ada temen-temen senior-senior yang bikin film. Di seberang jalan dari tim tuh ada sebuah perusahaan. Masih ada sih perusahaan sekarang. Jadi gak perlu gue sebut. Tapi mereka membuat produksi film-film. Yang bisa dikatakan film-film seksploitation Indonesia. Dan gue sering denger dari senior-senior gitu. Jadi gue sama sekali mikir. Gile banget kalau gue harus kerja disitu ya gitu. Jadi kayaknya gak mungkin. Terus abis itu itu tipe-tipe produksi film yang berjenjang di masa itu. Maksudnya gimana mas? Jadi lo kalau mau jadi Astrada di masa itu. Lo harus jadi pencatat skrip dulu. Ikut magang dulu 10 kali baru lo bisa naik. Kemudian naik, naik, naik gitu. Jadi gue juga gak ngebayangin. Nah akhirnya gue punya film pendek yang lumayan. Nah film pendek gue ini turning point yang sangat penting. Karena gue tiba-tiba diundang ke festival di Jerman. Gue diundang di festival di Jepang gitu. Gue gak ngebayangin gue bisa keluar negeri. Karena punya film pendek satu itu gitu. Ini tugas kuliah, tugas akhir. Tugas akhir. Jadi film ujian. Dan gue kemudian dibawa kesempatan berkunjung ke beberapa tempat. Tapi memang tidak ada film. Dan akhirnya gue kerja iklan juga waktu itu. Jadi gue sebenarnya pernah bekerja di katena film. Tempatnya Mira bekerja gitu. Dan gue mulai dicariin sama senior-senior. Ada film anak muda bikin film pendek. Menang nih disini. Disini namanya Riri gitu. Terus Mira tuh nyariin gue katanya. Coba cari deh tuh yang namanya Riri. Untuk kesini gitu. Untuk kerja gitu. Terus gue dateng. Terus dia kaget. Gue pikir lo perempuan. Oh Riri Riza. Riri Riza perempuan. Riri Riza. Sayang. Oke oke gitu. Dia senior gue kan. Terus abis itu udah. Gue dapet kesempatan magang-magang di katena film itu. Sonata Kampung Bata. Yes. Tentang apa tuh mas film pendeknya? Itu tentang seorang anak. Yang tinggal di sebuah kampung. Pembuatan batu bata yang miskin. Di sebuah tempat lah di kampung di Jawa Barat. Dan suatu hari kampungnya kedatangan. Merry Go Round itu. Komedi putar. Komedi putar. Yang penuh warna. Jadi gue gambarin kampungnya itu coklat semua ya. Karena batu bata kan terakota ya. Dan memang gue menemukan lokasi ini kayak. Sebuah tempat yang aneh banget. Karena sejauh mata lo bisa liat. Landscape itu semuanya warnanya terakota. Bayangin suatu hari. Ada warna dateng gitu. Dan ada seorang anak yang pengen banget main. Komedi putar itu. Udah sesimpel itu ceritanya. Sampai akhirnya dia bisa main. Bisa ditonton gak sekarang? Ada kayaknya bulan Maret lalu. Masih diputer di sebuah festival film di Bali. Tapi gak ada di Youtube gitu. Enggak. Sengaja memang? Eh sorry. Enggak. Sengaja gak mau ya mas? Enggak juga sih. Ini kan film ujian ya. Jadi yang punya hak sebenarnya gue berbagi dengan kampus gitu. Tapi bisa banget diputer. Kadang-kadang teman-teman itu masih pengen ada gitu. Bikin program. Terus kayak kurator programnya. Nah ya maksudnya kita mau muter film yang ini. Tapi kita mau muter juga film ujian. Nah boleh aja gitu. Dicara teman-teman kalau tiba-tiba di festival. Atau lagi ada acara terlihat. Sonata Kampung Bata. Itu adalah film pertama. Yang membukakan jalan buat Riri Riza ya. Sebenarnya jalan terbuka. Bukan juga karena filmnya gimana gitu. Tapi gue yakin karena di masa itu tidak banyak film pendek dari Indonesia. Aisih. Jadi film itu kemudian ya misalnya kayak gue ke Oberhausen itu. Oberhausen itu tahun itu aja udah 42 tahun loh di Jerman. Festival film di Jerman? Festival film pendek khusus. Yang diadakan di sebuah kota. Yang adalah kota industri kayak Cikarang gitu kotanya. Tapi ada beberapa sutradara New Wave Jerman yang lahir di kota itu. Dan mereka kemudian menjaga kota itu dengan melanggengkan sebuah festival film pendek. Orang-orang yang bikin itu itu dari Amerika dari mana. Dan somehow kota itu bisa mengumpulkan uang untuk mengundang pembuat film dari manapun untuk datang. Jadi didukung sama Pemda setempat juga. Sama Pemda setempat. Dan gue datang waktu itu. Gue diundang dan gue gila gue. Itu overwhelming karena di Indonesia kita gak tau ada film pendek. Tapi disana festival film pendek di festivalin dan gila banget itu. Di kota mana mas? Oberhausen. Oh Oberhausen itu nama kotanya. Nama festival ya. Festival Oberhausen. Nama festivalnya juga itu. Masih ada sekarang? Masih. Dua tahun yang lalu masih ada. Eh tahun lalu. Tahun ini ada pembuat film dari Palu. Yang filmnya menang disitu. Masih mungkin ya sampe kapanpun mereka tetep ada. Ini Makbul bukan? Bukan. Siapa namanya? Upik apa siapa gitu. Kifu. Kifu namanya. Sutradara Palu. Karena Makbul juga Palu juga kan ya? Makbul dari Palu juga. Iya kan? Kul desak tuh gimana ceritanya masri? Nah itu. Jadi ya kenalan sama Mira. Dan Mira itu di kantornya walaupun perusahaan film iklan. Tapi ada gambar Obi-Wan Kenobi. Jadi Mira itu bisa bercerita tentang film. Dia tiba-tiba kita klik gitu. Dan kemudian dia yang satu hari mencoba memikirkan untuk membuat sebuah gerakan mengumpulkan lagi film makers gitu. Dan pertamanya sebenarnya ada sebuah serial judulnya Anak Seribu Pulau. Iya. Yang mengirim beberapa pembuat film untuk mencari cerita dari tempat-tempat di Indonesia gitu. Iya. Tapi Mira memproduce-nya waktu itu dengan ide kayak lu bikinnya storytelling gitu. Kayak ada karakternya gitu. Bukan dokumenter. Bukan dokumenter. Jadi kayak docudrama gitu. Dan syutingnya tuh pake film. Pake 16 mili. Jadi kita harus membentuk unit produksi kecil gitu. Tapi creating drama scene reenactment gitu ya. Jadi belajarnya tuh kayak belajar di sekolah yang kita pelajarin di sekolah gitu. Bagaimana kita. Prakteknya lah ini ya. Prakteknya yang sangat buat gue sangat penting gitu. Gue bisa bekerja dengan DP profesional. Mas Monod waktu itu Nur Hidayat masih bekerja juga sampai sekarang. Nah setelah itu kita mulai ngobrol tuh. Ada Nen Ahnash yang juga karyanya di Anak Seribu Pulau itu tentang Gayo. Sangat menarik gitu. Dan gue sama Mira udah kenal, udah ngobrol. Kita harus bikin film. Movementnya tuh kayak apa yang sedang terjadi di Hong Kong, di Taiwan, di Amerika. Quentin Tarantino, apa semuanya. Kita pokoknya dulu tuh ada tempat sewa laser disc di Guntur. Disitu semua film-film indie Amerika ada. Gue gak tau itu. Kok bisa dapet ya? Itu aneh banget ya. Kurasinya canggih banget. Jadi ada satu tokoh di toko laser disc ini namanya Aladin. Anak muda. Tingginya kayaknya selunas. Rapih selalu pake kemeja gitu ya. Dan dia tau sejarah film kontemporer dunia. Gue gak tau dari mana. Lo harus nonton ini. Jim Jarmusch. Lo harus nonton ini. Four Rooms. Film kompilasinya. Quentin Tarantino, Alison Anders, sama beberapa sutradara. Jadi kita tuh kayak tiba-tiba terbuka. Dan kita udah mulai nyari informasi. Ini apa yang sedang terjadi gitu. Dan akhirnya kita mikir kita harus bikin sesuatu yang milik kita gitu. Menceritakan siapa kita gitu. Nah ini anak IKJ tiga orang kan. Kita harus cari satu orang yang warnanya beda. Siapa sutradara videoclip tadi hot. Yang ketika itu lagi berkibar. Rizal Mantovani. Rizal Mantovani. Karena kita semua tuh kalo nonton filmnya Rizal tuh kayak nonton film trik-trik atau gerakan kameranya. Itu kayak ini anak ngerti bikin film. Ngerti film making nih. Ngerti storytelling film gitu. Dan udah kita nongkrong kurang lebih satu tahun untuk mengidekan apa itu Kuldesak. Dan sebenernya judul Kuldesak itu datang dari Rizal. Tentang anak muda dan jalan buntu gitu. Dan bagaimana lo mencari jalan keluar dari situ gitu. Judulnya bahasa Perancis karena memang itu kiblat sinemanya atau? Sebenernya gak terlalu sih. Itu lebih kayak kita sadar bahwa kita mau melakukan sesuatu yang agak menarik. Istilahnya genre cinema. Jadi agak ada genre-nya gitu. Dan Kuldesak itu kan akan membuat lo harus melakukan sesuatu yang lain. Ya kan bisa juga dead end gitu. Dead end. It is. Itu dipilih untuk bahasa Perancis gitu. Yes. Tapi sebenernya gitu. Kan si ada sutradara Perancis. Siapa ya? Thierry Henry. Yang bikin film judul Kuldesak juga maksud gue. Tapi kita mengambil konteks yang lain gitu. Pakai K gitu. Jadi kayak Indonesia gitu. Oke oke oke. Udah kita bikin aja empat cerita. Kita produksi sendiri-sendiri. Gue syuting duluan. Gue gak tau kenapa. Gue tuh selalu di dalam gerakan-gerakan gini. Gue kayak dijadiin kelinci percobaannya. Jadi waktu bikin Anak Seribu Pulau itu pun. Yang kerja tuh sutradara senior semua kan. Ada Garin. Ada Noto Bagaskoro. Ada sutradara kayak Enison Sinaro. Tapi Mira bilang. Ri lu berangkat duluan. Kenapa gue pasti berangkat duluan? Pokoknya lu syuting duluan. Jadi ya gue. Kebagian lokasi mana waktu itu? Toraja dan Solo. Dan waktu Kuldesak begitu juga. Jadi gue begitu ketemu pemain gue Rian Hidayat. Tim gue ini. Gue syuting duluan. Dan gue syuting empat hari waktu. Di Jakarta gitu ya. Termasuk di kantor. Di Miles yang pertama kali di Jalan Perita. Sebenernya film itu gila sih. Setelah selesai pun. Kita abis itu bingung gitu. Aduh. Selesai terus kita ngapain? Ini ngapain ini? Udah selesai gitu. Udah ngedit sendiri. Pas diputer gitu. Semuanya gitu. Mir gimana film? Aku gak tau deh. Lihat nanti deh gitu. Terus tiba-tiba ada. Kayaknya dunia. Bukan dunia ya. Gerakan film di Asia itu. Sedang jalan banget kan. Itu tahun-tahunnya Wong Kar Wai. Terus ada sutradara Hong Kong. Namanya Fruit Chan. Terus ada sutradara dari Taiwan. Yang ada kelahiran Malaysia. Namanya Saiming Liang. Edward Yang. New Taiwanese Cinema. Semua Asia itu sedang bergerak. Dan kayaknya Indonesia itu lagi ditunggu. Setelah Garin Nugroho ya. Garin kan jadi kayak single fighter waktu itu. Mereka munggu. Siapa lagi? Siapa lagi? Sampai akhirnya ada seorang pendiri festival film Singapura. Yang mendengar kita bikin kulisak. Dan dia minta sama kita gitu. Boleh gak gue liat cut lo udah kayak apa gitu. Terus kita kasih liat. Buat dia itu sangat menarik. Walaupun kita agak-agak kehilangan percaya diri itu. Tapi bilang ini penting gitu. Terus dia somehow ngasih informasi. Bahwa lo bisa meng-apply grant. Nah dari situ. Jadi kita apply. Untuk kita ngisi form. Kita ngirim pakai fax gitu. Editing VHS kita. Kita kirim ke Belanda. Dan kita dapat funding untuk post production. Untuk menyelesaikan film ini. Karena film ini gak gampang Nes. Shootingnya ada 4 sutradara. 4 DOP. Dengan selera sendiri-sendiri. Dan pakai film. Jadi begitu filmnya selesai. Itu film berarakan negatif gitu ya. Ini gimana menyatukannya. Kita butuh dana. Kita butuh laboratorium. Yang ngerti. Orang yang ngerti. Jadi abis itu gue. Gue bolak-balik ke Singapura gitu. Ada sebuah lab. Di deket bandara. Di Singapura. Dimana gue. Bekerja disitu. Untuk menyatukan. Semua ini gitu. Kayaknya gue waktu itu. Paling punya banyak akses. Karena gue punya pengalaman. Melakukan ini sebelumnya. Gitu ya. Dengan film gitu. Akhirnya gue yang bolak-balik. Lebih banyak kesana gitu. Dan. Akhirnya film itu bisa disatukan. Kita. Kita mengundang seorang sutradara kelima. Kita sebutnya. Namanya Sentot Syahid. Dia juga masih bekerja sekarang. Editor ya. Editor. Dia yang ngeliat. Empat film itu. Dan dia yang dengan. Sangat optimis. Ini bisa jadi. Gue satuin jadi sebuah. Karya yang lain. Dan kita langsung. Wow. Yang bener Mas Sentot. Bisa. Gitu. Dan set 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 set. Somehow. Akhirnya dia. Tunjukin ke kita. Empat film pendek. Yang terpisah-pisah itu. Bisa menjadi. Sebuah jalinan cerita. Kul desak banget. Ini yang kita bayangin tuh. Oke. Apa indikator suksesnya Mas Sentot. Ketika itu apa yang membuat kalian merasa. We did great gitu. Ada respon tertentu. Sebenarnya kita gak pernah. Merasa we did. Great. Tapi minimal gini. Kita merasa. Bahwa akhirnya ada film. Yang mewakili. Generasi kita. Sebagai. Like a. New generation of Indonesian film. Karena sebelum itu. Ada gap yang panjang ya. Nah sutradara yang kita kenal. Sebagai pembuat film. Muda itu. Bisa dibilang gak ada. Tentu saya ada. Ada Nasri Cepi. Membuat catatan si Boy. Tapi warna studio nya. Atau. You know. Produser. Ya. Studio nya itu. Sangat kental di film itu. Oke. Kita merasa. Generasi yang. Bawa grunge. Bawa musik punk. Bawa rock. Gitu. Kedalam film itu. Waktu itu gak ada. Gitu. Dan kita pengen. Pengen membawa itu. Gitu. Dan. Dan menariknya apa. Mulai banyak. Waktu itu. Era kritik film. Waktu itu masih lumayan. Jadi. Banyak sekali senior-senior kritikus. Kayak Pak J.B. Kristanto. Lela Hudori. Senobumi Raji Dharma. Yang menulis tentang Kodusa. Gue tiba-tiba membaca gitu. Wow. Film kita ternyata nih. Positif. Positif. Dan tidak ada. Sambungan trajektorinya. Dengan sejarah film Indonesia sebelumnya. Menurut mereka. Menurut para kritikus ini. Ini gak ada hubungannya dengan Teguh. Gak ada hubungannya dengan Selamat. Gak ada hubungannya dengan Garin. Yang bisa dikatakan 10 tahun terakhir masih bikin film. Gak ada hubungannya. Ini beda banget. Karena mereka itu. Kayak mengambil spirit dari kehidupan orang-orang biasa. Cenderung main-main. Biasanya itu film Indonesia yang bagus itu. Sangat serius. Tentang sosial kritisism. Tentang persoalan sosial yang masyarakat bawah. Ini main gitu. Ini kayak sinema main-main. Tapi dibikin dengan keseriusan. Seberapa besar itu pengaruhnya terhadap. Apakah bisa dibilang kalau tidak ada Kuldesak. Tidak akan pernah ada petualangan Syirina. Atau sebenarnya gak juga. Kurang lebih begitu. Karena di Kuldesak itu sebenarnya hadir. Untuk penanda bahwa dunia. Pop kita itu membutuhkan film. Pop culture itu. Kalau gak ada film itu gak jadi. Di masa itu kita udah mulai punya Dewa. Kita udah mulai punya Sheila on 7. Syirina tentu saja. Udah mulai menjual album sampai 300 ribu. 500 ribu copy. Kaset itu gitu. Tapi film gak ada yang mencapai tingkat itu. Dan gue sama Mira waktu itu sempat berpikir gitu. Bahwa sebenarnya ini. Ini kalau kita ngambil logika. Bahwa kita membuat film. Untuk pasar yang jelas. Apa ya. Dibuat dengan ekspektasi mereka. Kayaknya bisa sukses kok gitu. Dan Kuldesak itu. Menjadi pembuktian bahwa. Kalau kita ngotot. Dengan apa yang kita percaya. Kita bisa menyelesaikannya. Confident bahwa. Kita bisa bikin gambar yang berbeda. Secara tone. Secara style. Dengan pendahulu-pendahulu. Kita yang lain. Sebelumnya gitu. Kita bisa bikin sesuatu yang berbeda gitu. Makanya berani untuk mengebrak dengan petualangan Syirina. Banyak tenaga baru ya. Banyak energi baru ya. Ada editor baru. Cinematographer setelah Kuldesak itu ada 4. Di OP. Dan di bawahnya mereka nih kayak. Di lokasi gue tuh. Gue ngeliat ada Ical. Ada Pak Ipung. Mereka semua tuh. Masih di belakangnya Yudi Datau. Siap perang gitu. Jadi film ini membawa generasi baru. Yunus Pasolang gitu. Itu semua tuh datang dari. Dari produksi Kuldesak. Yang sekarang udah menjadi di OP. Papanata semua gitu ya. Editor. Asisten editor. Sekarang sudah menjadi editor semua. Jadi kalau Kuldesak adalah sebuah. Kesuksesan dalam. Idealisme ya mungkin efeknya. Sangat besar secara internal. Dibandingin eksternal gitu ya Mas Riri. Muncul lah. Lumayan banyak yang nonton. Tapi karena mainnya cuma di 3 layar. Tapi kemudian muncul. Akhirnya ketemu sama Petualangan Syerina yang. You crack the door wide open gitu ya. Ternyata. Sesuai yang kalian pikirkan. Memang pasar Indonesia udah siap gitu. Untuk dikasih sebuah produk. Film gitu ya Mas. Petualangan Syerina itu sebenarnya menyadarkan bahwa. Produser itu adalah kunci dalam. Dalam sebuah produksi film. Kenapa tuh? Karena produser inilah yang sebenarnya. Menghimpun semua gagasan. Mengkomposisi tim yang paling tepat. Termasuk juga. Merasionalkan segala sesuatunya ya. Supaya tidak besar pasak daripada tiangnya misalnya. Kemudian mengestimasi pasar dengan baik. Melakukan strategi-strategi marketing. Sejak awal banget. Bukan waktu filmnya jadi ya. Bukan hanya sukses secara komersial ya Nes. Tapi menjadi bagian dari. Kebudayaan. Dari kehidupan sehari-hari orang Indonesia di masa itu. Karena gue yakin. Sukses komersial dengan jutaan penonton. Itu belum tentu menjadikan film sebagai. Kemudian dia bisa dilupakan dengan cepat. Iya gak sih? Kita kan ngalamin itu ya. Film yang ditonton oleh jutaan gitu. Terus abis itu kok. Gampang banget kita lupain. Itu film tentang apa ya. Padahal penontonnya rekod. Banyak. Nah menurut gue. Petuangan Sherina itu. Adalah film yang. Bisa menjadi contoh buat kami minimal. Buat gue. Keyakinan gue sebagai filmmaker. Bahwa. Film itu. Mestinya bukan hanya sukses secara. Jumlah. Tapi sukses secara gagasannya itu. Bersentuhan dengan. Kehidupan orang-orang. Karena itulah dia bisa longlasin. Dia bisa panjang umur. Dia bisa menjadi bagian. Dia bisa menjadi IP. Iya. Maksudnya IP itu ternyata. Mestinya tidak sesederhana. Bukan sesederhana. Itu. Ide yang menjadi besar. Betul. Itu itu IP gitu ya. Dia harus menjadi bagian dari. Dari percakapan sehari-hari. Dia bisa menjadi. Orang bisa ngomong. Ratusan purnama kita gak ketemu ya. Itu. Film itu dampaknya mesti kayak gitu. Yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Di dalam percakapan. Di warung kopi. Dimanapun. Kenapa DC bukan Mas Riri yang direct sih? Waktu itu? Iya. Jadi setelah. Jadi di masa. Nah ini unik banget sih. Gue di masa mengerjakan. Petualangan Sherina itu. Gue tiba-tiba. Ada dorongan untuk gue belajar lagi. Oke. Gue selama 10 tahun. Hampir 10 tahun selalu lulus sekolah film. Gue tuh tidak punya. Kepercayaan diri untuk nulis skrip. Atau nulis apapun. Oke. Gue selalu. Carin orang yang bisa nulisin dong. Gue punya ide begini gitu. Nah gue dapet kesempatan kayak. Eh ternyata ada yang namanya scholarship untuk belajar di Inggris gitu. Terus gue. Oh ya. Kira-kira lulusan D3 bisa gak kan? Gue cuma punya D3. Well kalau lo punya trajektori apa kredit. Portfolio. Portfolio kenapa enggak gitu. Gue coba aja. Eh gue dapet panggilan pertama. Kedua. Pada saat ketualangan Sherina lagi meledak-meledaknya. Gue harus pergi untuk belajar ke Inggris. Udah tayang nih? Udah tayang. Udah tayang. Dan kita udah punya rencana. Akan bikin apa gitu ya. Kita udah punya plan gitu. Gue harus pergi gitu. Dan akhirnya diputuskan. Kita cari director yang lain. Dan waktu itu Rudy Sujarwa itu sangat menarik. Karena Rudy Sujarwa itu bikin sebuah film judulnya Bintang Jatuh. Sebuah film yang sesungguh-sungguhnya film indie. Kulisak itu kan film indie tapi kita mempakagenya sebagai film komersial ya. Kita putar di bioskop, kita pake promo. Kita kerjasama dengan sebuah brand untuk mempromosikannya. Terus gue sama Mira nonton itu. Ya maksudnya sefilm indie yang kadang-kadang secara teknis ada perubung. Tapi ini orang gila. Bisa. Dia bisa bercerita dengan sangat emosional. Ketika itu ADC ada di tahap apa mas? Sudah ada skenario atau baru-baru tahap ide? Ya. Maksudnya setelah bikin film anak-anak, keluarga. Kita memutuskan kita mau bikin film yang... Kayaknya kita sering membicarakan misalnya kayak Breakfast at Tiffany. Breakfast at Tiffany. Filmnya Naomi Campbell sama... High Fidelity itu bukan ya. Itu beda lagi, John Cusack. Pokoknya kita mau bikin film anak muda. Dan kita melihat Rudy ini, wah gila gitu. Dan ngeliat dia juga sangat menarik gitu. Dan akhirnya yaudah gue harus pergi, gue pergi. Gak lama sih cuma satu tahun. Tapi itu masa-masa yang kita udah... Lagi punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Karena kita bikin film 1,6 juta orang yang nonton waktu itu. Dan sangat... Sangat apa ya... Jalannya kayak future is so bright gitu. Kenapa kuliahnya gak ntar-ntar aja sih? Selagi euforial sih. Kayak ya bilang gue sukses, gue mau bikin film lagi. Gitu gak sih? Ketika itu kok malah milih untuk kuliah gitu? Kan kuliah bisa kapan aja? Maksudnya 2 tahun lagi. Kayaknya sih waktu itu semuanya sangat mendukung gue untuk pergi gitu. Gue itu usianya juga udah lumayan ya. Udah 28-29 tahun gitu ya. Maksudnya di usia yang gue pikir... Memang gue harus mengembangkan diri gue ya gitu. Gue udah sejak lulus dari sekolah film pun di tahun 1993-1994. Kan gue udah mulai bekerja kan? Gue udah bikin berbagai macam. Untuk televisi, bikin video klip. Jadi itu waktu yang baik. Dan kita punya modal sedikit untuk kayak liburan 1 tahun sambil belajar gitu. Ketika sukses ADC segitunya nyesel gak tau gitu gue aja yang direksial. Enggak sama sekali. Begitu liat. Maksudnya itu gue lagi di Inggris dikirimin videonya rehearsal gitu ya. Gue bilang ya oh gila keren banget gitu ya. Kita dapet cast yang kayak gitu gitu. Itu sih beda banget sih dampaknya gitu. Dan kemudian maksudnya denger musiknya Melly sama Antock dikirimin gitu. Aduh ini jadi sesuatu yang... Dan semua tim gue petualangan Serena itu lanjut ke bekerja sama Rudy gitu. I see. Rudy juga membawa beberapa tim temen-temennya dan jadi... Dan we get along so well gitu. Ada cerita lucu tentang Rudy Sujarung. Kenapa? Gue anak band kan. Oke. Tahun 91 Rudy tuh punya band yang ngetok banget di Jaksel. Oke. Band cafe gitu maksudnya? Bukan. Band rock cover. Oke. Dulu tuh tahun 91 itu ada beberapa club di Jakarta. Di P, di Pondokinda, di beberapa daerah gitu. Yang orang itu ngantri setiap malam minggu. Pake kaos Metallica, Ganssen, Roses, ACDC. Dan kita mau nonton band cover. Rudy tuh punya satu band yang keren banget. Terus tiba-tiba dia mau pergi sekolah ke Amerika. Terus tiba-tiba bandnya itu nanya. Ri, lo audisi gantiin Rudy nih mau gak? Oke gitu. Bang keren kan? Gue mau dong. Jadi gue menggantikan Rudy. Untuk menjadi drummer di bandnya dia. Waktu dia pergi sekolah ke Amerika. Oh my God. 10 tahun kemudian. Gue harus pergi ke Inggris belajar. Rudy masuk miles untuk menyutradaranya. Wah ini fun fact yang menarik sekali. Gila. Kita kalau panggil-panggilnya Jok ya. Jok, lo masih inget gak? Gue dulu gak gantiin lo. Jadi berarti drummer juga? Yes. Dia juga sama-sama. Dia drummer yang bagus. Dia pemain gitar yang bagus. Dia skater yang bagus. Jadi dia anak California banget dia sih. Oke. Tahun 96 gue ke San Francisco. Gue ketemu dia. Rambutnya gondrong naik land cruiser. Ada surfboardnya di atas. Wah megang. Megang namanya. Dari anak gaul Jaksal jadi anak gaul LA ya. California. California. Gak di LA itu? LA itu California. Dia tuh sekolahnya di California State University mana gitu. Berarti pantas aja ya maksudnya sepanjang film-film Mas Riri tuh kayak musik tuh jadi bagian yang sangat digarap serius gitu Mas. Bukan cuma pelengkap bahkan kan maksudnya gak banyak juga filmmaker yang mau go through the hassle untuk punya album soundtrack gitu. Tapi kalo Mas Riri kan dari gigi gitu lagu-lagu yang sampe sekarang masih sangat memorable sampe 3 hari untuk selamanya dan lain-lain. Emang itu bagian dari part kesenangan Mas Riri mengerjakan sebuah film adalah mengerjakan album soundtracknya ga Mas? Ya gue bekerja dengan produser yang sama udah 20 tahun. Kami berbagi itu bukan hanya urusan film ya. Iya. Semua apa yang gue baca itu gue langsung cerita ke Mira. Mira juga gitu musik baru yang dia denger dia share ke gue. Dan musik terutama. It's very special gitu. Di dalam semua venture kita gitu. Mengerjakan film gitu. Dan sebenernya mungkin keyakinan awal sejak pertama kul desa kali ya. Saya maksudnya in support culture. Maksudnya lo liat semua film-film klasik Amerika. American gravity. Film-film yang maksudnya musik itu selalu menjadi elemen penting yang kemudian mengiringi bagaimana film itu dikemas. Dijadikan materi promosi. Bahkan di generasiku kayak American Pie misalnya. Itu kan juga yang sangat kuat dengan album-album soundtracknya gitu. Dan lo sejak awal di Miles ini kita punya kayak apa ya. Punya vocabulary yang nyangkut dengan musisi-musisi bagus gitu. Maksudnya kita kalau kita ngobrol soal G gitu. Terus tiba-tiba kita ngumpulin lagi katalog-katalog musik lama. Kita telepon David Tarigan gitu ya. Musik yang tahun 53 yang gini yang ngasih apa. Ada Bing selamat. Ada ini, ada ini gitu. Bikin garasi di Miles itu waktu itu ya. Garasi ya, Fedy Nuril. Itu semua kita ketemu excitement yang luar biasa gitu. Dan proses kita menulis skrip. Kadang-kadang kita udah punya bayangan. Ini nih kalau peristiwa ini diiringin sama. Ini tuh menjadi menarik gitu. Ini maksudnya anaknya dua-duanya jadi musisi nih. Nggak yang jadi filmmaker kayaknya lu satu gitu. Masih bisa, masih mungkin sih menurut gue. Masih mungkin belok. Karena mereka juga penonton film yang baik gitu. Mereka bisa, mereka dua-duanya high levelnya itu, majernya itu waktu mau lulus itu, itu film. Jadi ya banyak banget yang gue juga suka berdialog dengan mereka gitu. Apalagi yang kedua nih, yang kedua nih tontonannya udah gawat-gawat gitu. Walaupun tidak sama sekali kebayang mereka mau ke film menjadi. Mungkin mereka suatu hari bisa ke sound atau ke music scoring gitu ya. Tapi. Beratnya berat lebih berat di musiknya ya mas ya? Terus labunya mereka udah ada di filmnya Gina, di like and share. Iya, iya, iya. Satu gitu ya, buat gue tuh kayak. Wow, oke juga nih anak gue nih gitu ya. Jadi berarti ya musiknya mereka juga udah mulai jadi. Iya kan musik mereka kekinian maksudnya anak sekarang banget gitu. Mungkin. Iya. Aku aja musik kayak gitu kan di angkatanku kan gak ada juga gitu. Tapi masih main gak mas? Musik masih main? Gak ada drum di rumah, gak ada drum di rumah. Ada, tapi selalu terlipat terbungkus dengan baik. Gini sih nah sebenernya ya, gila. Drum itu agak kurang menguntungkan sebagai instrumennya. Gimana kita, kita mesti punya studio kayak gini kalau mau. Iya sih kalau gitar kan bisa sambil nongkrong, nyanyi. Kalau drum gue berisik, agak berisik ya. Dan kayaknya gila ya, anak-anak sekarang jago-jago banget. Gue kayaknya pengen ngangkat stick aja, ya gak jadi. Gila jago-jago banget. Jadi kapan terakhir main drum? Ya salah satu rap party lah pernah. Kalau gitu harus dateng, ntar kalau masih di syuting gue dateng ke rap party-nya doang. Pengen liat, pengen liat. Masih ada hunger-nya gak sih mas? Atau kayak berkarya itu kan? Because I just love making movies. Atau masih ada hunger kayak masih ada yang dikejar gitu. Atau? Wah gila sih sebenernya dunia film ini kan sangat menarik day by day ya. Maksudnya gue tuh selalu, maksudnya gue bersyukur gue masuk film itu melalui pendidikan gitu. Sehingga gue melihat film apapun yang terjadi mulai dari apa yang sedang lo bikin gitu ya. Gue nonton film lo, gue baca skrip lo gitu. Kita pernah kerjasama gitu. Gue merasa bahwa film itu akan selalu berkembang berdasarkan generasi yang menyentuhnya gitu. Jadi tidak ada patokan bahwa kalau gue pernah bikin film bagus di tahun 2008, itu akan menjadi film yang paling bagus di eranya. Aaron last bikin film gitu. Jadi gue selalu menemukan banyak hal baru dan gue dengan demikian, gue selalu merasa bahwa gue masih harus bikin film yang lebih bagus lagi dari yang kemarin. Atau gue tidak pernah merasa berhenti menemukan tema-tema yang keren yang kayaknya bisa gue jadiin film gitu. Gue di kantor itu masih terus mencoba mencari lagi atau menemukan. Atau minimal gue masih punya tabungan 3-4 lagi yang belum gue kerjakan gitu. Yang gue pengen realisasikan menjadi film gitu. Berarti gak ada cita-cita, umur sekian pensiun ah capek gak ada maksudnya. Belum pengen kayak Scorsese aja gak sih sekuatnya? Iya gak sih? Gue juga pengennya gitu sih, mas sejujurnya gue juga gak mau pensiun. Kita tuh sekarang baru menemukan kesadaran baru tentang bagaimana hidup dengan pola yang lebih baik, pola-pola yang lebih sehat. Supaya kita gak, maksudnya gue tuh minimal gue tuh sama Mira selalu ngobrolnya gini. Gimana caranya? Kalaupun nanti kita udah tua nih, kita gak ngerepotin siapa-siapa gitu. Kalau bisa ya, kita hidup bisa self-sufficient. Gue mungkin hidup di sebuah rumah yang kecil tapi semuanya gue bisa jangkau dan gue masih bisa membaca buku gue atau gue bisa ngerjain apa yang gue suka gitu. Energi kita untuk punya nafas lebih panjang gitu. Ya mungkin gue gak mungkin bikin film seperti yang lari-larian kayak Tiga Runtuk Selamanya lagi atau bikin film di tempat yang terlalu jauh seperti Atamu Aduh Pendekat Tongkat Mas. Gitu mungkin, mungkin tidak harus yang begitu lagi ya. Tapi gue masih mengagumi misalnya ada satu saudara ya apa, dua saudara adek kakak dari Belgia namanya Dardenne Brothers umurnya udah 75 tahun gitu. Tapi masih bikin film yang tidak ada kameranya di atas tripod gitu. Semuanya yang nge-nge-nge gitu. Semuanya mengikuti karakternya dengan sangat intens dan tema-temanya tuh tentang imigran atau masyarakat yang apa fringe yang terpinggirkan gitu masyarakat marginal di Paris di kota-kota besar di Eropa dan punya social commentary yang sangat kuat yang sesuai dengan usianya. Lo begitu. Isunya bergeser soalnya ya. Betul. Mungkin gue berharap sih gue bisa begitu. Maksudnya gue bisa kayak siapa ya kayak sekarang tuh kayak Emil Salim gitu yang komentarnya sekarang pendek-pendek tapi tetap tentang hal-hal yang signifikan tentang lingkungan, tentang politik kita hari ini gitu. Tidak harus jadi ngomong di TV tiap malam gitu. Enggak tapi dia punya tulisan satu kali sebulan nongol di kompas 10 ribu kata yang kuat argumennya. Tetap sharp tetap relevan gitu sih. Gue pengen yang kayak gitu di film kali ya. Enggak harus terlalu sibuk gitu. Gimana ngeliat generasi sekarang mas kayak terutama yang muncul kayak Umay gitu. Gue nonton Tokyo lama mereka dan gue nonton film itu. Ketika berhenti disini. Mereka tuh di usia yang lebih muda dibanding gue bikin film. Ketika memulai ya. Kulisak dulu ya. Tapi spirit bahwa generasi baru harus punya. Dia dan Prilly ya. Prilly kan produsernya. Dan gue ngomongin ini terus sama Mira. Generasi baru punya keinginan untuk menyatakan diri. Bahwa gue tuh begini gitu. Gue juga melihat bahwa dunia film kita gak bisa berhenti hanya di film yang dimainkan di XX1 gitu. Gue ke Makassar Nes. Gue ketemu dengan anak muda namanya Kozy Rizal yang bikin film pendek yang menang di Cannes kemarin. Dan kalau gue liat film dia. Gue merasa gila sih gitu. Bagaimana film sekarang menjadi media untuk berkomentar tentang betapa sulitnya menjadi orang jujur. Menjadi anak muda yang jujur dan apa adanya gitu. Di kehidupan. Ini bukan Jakarta yang orang gak kenal lu. Di kota kecil gitu ya. Seperti Makassar dimana semua orang tau siapa lu gitu. Jadi menurut gue dunia film kita itu mengalami transformasi yang menurut gue sangat penting. Kita sekarang yang namanya filmmaker sekarang bukan berarti lu harus ada di bioskop dan menjual 1,2 juta tiket. Enggak. Kalau lu bikin film pendek yang bunyi, you're a filmmaker. Kalau lu bikin film dokumenter yang berimpak pada sesuatu, you're a filmmaker. Dan sekarang mereka muda-muda dalam usia muda melakukan. Dan hopefully itu juga bisa dari jalur-jalur itu bisa lama-lama transcend ke mainstream media juga gitu ya. Masih kayak distribusi ke bioskop karena banyak semakin variatif semakin kita butuh gak sih variasi-variasi gitu. Gue rasa penting banget gitu. Dan itulah yang menghidupkan dan memperkaya film Indonesia. Kita tuh beruntungnya sejak reformasi walaupun ada naik turun-naik turun. Sebenernya kita cukup menjaga warna film kita gitu. Maksudnya oke lah ada yang kerja di industri gitu ya. Yang ngotot gitu di industri. Tapi sebenernya syukurnya tuh tetap ada teman-teman yang bikin film-film yang justru berada di bawah radar gitu ya. Sehingga membuat apa ya percakapan kita itu tidak cuma satu jenis gitu. Atau satu tentang misalnya cuma tentang penonton. Kita tidak cuma ngomong tentang penonton. Kita gue rasa kita perlu film Indonesia ini bicara soal misalnya wah gaya pendekatan approach soundnya beda gitu. Atau bagaimana aktor yang tadinya main di film sangat mainstream bisa sangat menarik ketika dia main di sebuah film yang lain. Atau tiba-tiba ada film tapi 90% hitam putih. Wow yes. Filmnya siapa tuh ya? Promo sendiri. Promo di acara sendiri. Iya itu nanti ya teman-teman masih. Coming soon. Tahun ini tahun ini. Tapi kan misalnya kayak bagaimana sutradara seperti Andy Lawrence gitu ya. Yang gue kenal dia waktu dia bikin film pendek. Iya. Gue kenal dia ketika masih ada di kampus sebagai dua orang komedian yang jadi MC di acara-acara kampus. Dan ternyata film pendeknya. Ternyata dia pembuat film yang sangat sensitif. Ini One An maksudnya? Yang dua kakemene itu. Kemudian dia bikin film ujiannya One An gitu. Dan menurut gue gila gitu. Kita punya, kita punya. Ya dan dia juga, dia juga in a way dia anak Makassar. Oh iya juga ya. Sekampung. Dia minoritas in a way ya. Dan dia punya kayak statement tentang itu melalui filmnya. Walaupun filmnya film studio, film komersial gitu. Tapi kita bisa merasakan kepekaan itu tetap gitu. Jadi gue rasa ya, you know, walaupun misalnya secara jumlah penonton kita terus menerus tertantang. Tapi anak-anak Indonesia ini, temen-temen filmmaker ini sebenernya mewarnai dunia film itu. Atau menjaga dunia film itu biar tetap punya energi. Sip, inter-measure dulu sebentar. Mas Riri kita kasih raya diri. In the question dulu biar keluar dari obrolan sejenak. Refreshing, refreshing. Ambil dulu satu. Asik. Apa hal yang paling lo suka dari pekerjaan saat ini? Gampang banget pertanyaannya. Orang lagi, orang yang berprofesi di bidang yang dia cintai gampang banget menjawab itu. Tapi kalau di spesifik deh mas. Di spesifik, directing itu kan broad banget gitu. Apa tuh kalau bisa dipinpoint dari the whole directing process, kalau ada satu hal yang paling disukai misalnya. Iya. Sebenarnya kalau gue tuh ya, gue menemukan ruang cerita. Ruang cerita tuh maksudnya kayak setting sebuah kampung kecil di sebuah tempat yang baru. Yang tidak pernah gue datangi sebelumnya. Dan pelan-pelan gue bisa susun menjadi bagian dari dunia cerita dari sebuah scene gitu di atur gue. Dan bagaimana kemudian ya ruang itu tiba-tiba menjadi gitu. Humba dreams misalnya? Kayak gitu kan prosesnya? Humba dreams itu dan Atambua misalnya. Yang tempat yang tidak pernah gue bayangkan gue bisa datangi. Dan ternyata gue bisa menemukan, menjadikan dia sebagai dunia cerita gitu. Yang bicara misalnya Atambua waktu pasca gitu di film Atambua 39 derajat celcius. Ada ribuan orang berkeliling desa ya menjalani perjalanan kristus gitu ya. Gue muslim tapi gue menemukan itu dan dia menjadi set film yang bagus. Film baru gue ya, gue pertama kali, kami pertama kali kerja di Kalimantan. Dan di Kalimantan itu kota sungai gitu. Dan di pinggiran-pinggiran sungai itu banyak desa-desa kecil. Yang kalau siang orang itu gak ada. Jadi sepi banget gitu. Kemana warganya? Mereka pergi berladang, mereka pergi ke sungai bekerja di tambang. Eksploitasi kayu gitu ya, pabrik kayu. Pabrik menyadap karet. Jadi desa itu ditinggal sama sekali. Dan desa itu gue ngebayangin nih misalnya tiba-tiba ada biliar yang kosong. Ada warung yang kosong. Nanti jam 4 sore tiba-tiba itu semua hidup. Lampu kelap-kelip, musik, tekno, dangdut gitu ada dimana-mana. Dan buat gue tuh, kalau gue bisa memasukkan itu ke dalam cerita gue. Nah ini proses kami bekerja itu biasanya gitu. Skrip itu tidak ditulis di kota. Tidak ditulis di meja. Tentu saja basicnya di ruang development. Tapi finalisasinya itu gue bawa dulu ke sebuah tempat gitu. Gue motret yang banyak, terus gue bawa lagi ke dalam gitu. Gue cerita ke Mira gitu. Ini lokasinya kayak gini nih nanti. Sudah, pelan-pelan dia ditulis sampai menjadi punya tekstur gitu. Jadi petualan Serina itu sepanjang proses development skrip, pulak-balik ke sana. Oh iya, gue mencari lokasi. Gue menemukan lokasi, gue tulis lagi. Jadi gue selalu terlibat di dalam penulisan skrip film gue karena itu. Teksturnya itu sebenarnya terjadi setelah beberapa kali gue melakukan reki, hunting gitu. Setelah gue, kadang-kadang gue membawa pemain gue ke situ gitu. Gue selalu dia duduk di situ dan kemudian di situ kita menemukan lagi hal lain. Tapi pada saat syuting berubah lagi gitu. Jadi ada lagi yang kita temuin gitu ya ketika kamera datang. Yang gue rasa gue paling suka ya. Gue merasa film itu adalah sebuah proyek menciptakan dunia yang lengkap gitu ya. Yang kemudian ketika kita bayangkan di awal tuh begini, ternyata dia pelan-pelan menemukan bentuknya dan menjadi sesuatu yang lain gitu. Dari mana sih mas asalnya? Kayaknya mas Riri punya kayak romantisme sama hal-hal yang very grounded and subtil. Dari masa kecilnya dulu tinggalnya di daerah gitu ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Mungkin kehidupan gue itu bercampur aduk ya gitu. Gue sampai umur 10 tahun sih sebenarnya cuma di Makassar. Tapi itu masa-masa yang pasti nempel banget pasti. Katanya sih masa emas gitu gue di Makassar. Tapi begitu gue pindah ke Jakarta, gue hidup di keluarga yang sangat terbuka gitu ya. Maksudnya terbuka itu udah amartian di belakang rumah kita itu. Ada 3 kamar kosong yang warga dari kampung bokap itu. Kalau mau sekolah S1 tuh tinggal di situ 3 tahun. Oke. Ponakannya nyokap datang mau belajar apa tinggal di situ. Jadi gue bertemu manusia-manusia yang kadang-kadang beragam. Dan tidak gue bayangkan hidup mereka gitu. Dan membuat film. Kalau kita bikin film kayak gue bikin film Petuangan Sherina itu gue menjelajah Bandung gitu. Gue bikin Eliana-Eliana gue nginep tuh yang namanya Blok M. Gue ngobrol sama sepir taksi gue. Bikin gig kita tinggal di Semarang hampir berapa bulan gitu. Dan gue merekam semua sudut-sudut itu gitu. Dan film itu constantly mendorong lo untuk selalu belajar gitu. Dan gue sangat anak lokasi kan. Film kami itu ya dibentuknya itu oleh tempat gitu. Oleh ruang dan kita suka banget bahasa gitu. Jadi kalau nonton film-film yang gue bikin di Miles itu. Itu selalu ada warna bahasa baru gitu ya. Dari Blitung, dari Timor tentu saya, dari Sumba. Itu selalu menjadi bagian yang kita nikmati gitu. Baru paham sih sekarang setelah ngobrol gini. Maksudnya baru paham kenapa ADC itu harus di Jogja. Karena kalau di Jakarta pasti Mas Dini gak passion. Latarnya yoga, kantor, rumah mewah. Mana teksturnya? Cafe, club gitu kan. Mana teksturnya aku nambakan? Pantesan. Jadinya ke Jogja. Ada Paper Moon. Ada Gereja Ayam. Ada karal kayak gitu ya. Gang-gang kecil di belakang. Iya, iya, iya. Bansate yang siangnya pasar. Iya, baru berpis sekarang. Waktu gue melakukan persiapan produksi sambil menulis, kemudian reki. Itulah waktu dimana gue menemukan kepekaan-kepekaan itu. Jadi membuat film itu juga adalah proses berkehidupan yang sesungguhnya gitu. Iya, iya. Memang harus punya banyak waktu luang ya Mas? Maksudnya setelah. Maksudnya petuluan si Irina beres berarti Mas Dini akan butuh waktu luang untuk berproses dari awal lagi gitu ya. Waktu luangnya biasanya gue pas promo gitu. Itu luang gue itu. Biasanya gue gak punya spesifik waktu dengan keluarga untuk gue pergi liburan misalnya. Tapi sekarang anak gue sekolah jadi gue punya waktu untuk misalnya ngurus dia sekitar 10 hari gitu ya. Karena anak gue yang pertama tuh sekolahnya di Inggris gitu. Jadi gue punya waktu dalam satu tahun itu gue harus pergi sama dia aja. Sekalian gue mendekatkan diri mengenali anak ini lagi gitu. Dan disitulah waktu gue kayak liburan gue gitu Mas. Sebenernya saya butuh waktu luang juga nih temen-temen yang mau jadi host in frame bisa komen di bawah ya. Kita audisi host sama nih saya mau break. Karena mau menyerap tekstur-tekstur yang ada di Indonesia. Esen di kuliah berapa SKS nih kita nih gratis. Gue yakin lu kalau sumpah money tekniknya tuh mungkin gini Mas. Gimana Mas? Sebelum anak-anak sama sebelum keluarga dateng lu mesti 5 hari lu sendiri. Sebelum keluarga dateng? Kalau lu pergi liburan nih. Lu punya jatah liburan kan. Lu punya jatah liburan kan sebelum mereka dateng lu sendiri dulu. Oh gitu tekniknya. Maaf ya gue punya ide-ide. Mas Riri ya yang ngajarin ya bukan aku yang cinta ya. Gue rasa penting supaya lu bisa kayak karena gue yakin itulah yang membuat ide film. Kita tuh gue sama Mira itu butuh waktu libur. Dia tuh kadang-kadang pergi gitu tinggal sendiri di tempatnya di Bali gitu. Gue yakin disitulah semua energi untuk memikirkan apalagi yang kita harus lakukan dateng. Setiap kali kita memutuskan untuk membuat sebuah film. Kita akan hidup dengan film itu minimal 2 tahun. Iya bener. Iya gak sih? Apalagi kalau nulis ya? Bener. Apalagi kalau nulis sendiri? Habis itu lu shooting, lu editing, lu mixing, lu promo gitu. Dan bukan tidak mungkin lu akan menjawab pertanyaan tentang cek toko sebelah udah 5 tahun yang lalu filmnya. Lu masih harus ngomongin film itu dan mengurusi film itu sampai waktunya. 7 tahun sih. Exactly. 2012. Exactly. Oke jadi intinya saya mau liburan sendiri ya buat istri saya tolong dengarkan Mas Riri Riza loh yang ngomong. Sutradara Indonesia papan atas yang ngasih advice masa saya tolak. Mas Riri jadi what's next nih abis ini belum ada? Mau istirahat dulu? Sebenernya gue gak yakin gue istirahat tapi belum tau sih Nas. Belum tau ya? Secara jelasnya sebelum tau kita masih banyak hal yang kayaknya mesti dipertimbangkan setelah ini. Mudah-mudahan film ini dinikmati oleh semua kalangan ya. Pertuangan Sherina 2. Sebuah film yang buat kami juga sangat spesial. Buat gue juga effort menyelesaikannya itu cukup oke gitu. Jadi setelah film ini main mudah-mudahan ada kesempatan untuk gue bisa mundur dulu sedikit karena ada kesempatannya gitu. Semoga abis ini bisa menemukan ide lain yang menarik dan menjadi... Brilian buat kita sendiri. Jadi sesuatu yang menjadi... I don't know apakah masih ada ya buat terus tapi sesuatu yang baru lagi maksudnya kayak semuanya kayak udah di explore tapi semoga dapet... Keep finding something new biar things selalu menjadi exciting with Mas Riri. Terima kasih. Terima kasih banget Mas Riri ya. Senang banget bisa belajar banyak hari ini aku pribadi sebagai filmmaker ala-ala ya. Dan teman-teman yang suka sama dunia film, aspiring filmmaker, semoga juga bisa belajar. Bentar dulu, gue merasa lo itu adalah penulis yang istimewa Nas. Terima kasih misalnya. Gue waktu baca, kita kan pernah kerja bareng buat Mirri Mamet ya. Dan gue bilang gila ya kalau suatu hari gue menyutradarai film yang ditulis sama dia nih Mir, bisa keren. Dengan katanya kalau gue nyutradarai, jelek. Enggak. Kalau Mas Riri ngomong, saya terima. Terima. Maksudnya gue bermimpi suatu hari akan menyutradarai sebuah film yang ditulis oleh seseorang seperti lo. Oke. Tapi aku terima kok Mas. Maksudnya bukan so humble tapi ya realistically speaking aku masih merasa... Kayak contoh maksudnya bikin kelas ya. Bikin kelas menulis bukan kelas penyutradaraan. Saya tidak percaya diri bikin kelas penyutradaraan. Maksudnya directing masih kayaknya ruangnya tuh luas banget. Jadi pengen banget terus belajar lah. Gitu ya. Kan bedanya gue sama lo juga cukup panjang gitu ya emang. Maksudnya titik start kita sih film pertama. Berarti Mas Riri kan umur berapa tuh? Enggak umur 30. 30, rilisnya tahun 2000 gue omur 30. Oh 30 ya. Gue ngenes 33. Tapi kan gak sekolah film ya. Sekolahnya hubungan internasional. Kepake banget. Kepake banget. Terima kasih Mas Riri encouragementnya. Thank you so much. Teman-teman terima kasih udah menonton InFrame. Semoga dapat sesuatu yang berharga. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa terus InFrame di Jambi 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 Jambi. See you next time. Dadah. Thank you. Thank you, Nek. Thank you. Thank you. selamat menikmati